Apa hubungannya rezeki yang telah ditetapkan Allah SWT kepada kita Dengan usaha kita sebagai manusia Pembaca takdir itu kayak anda nonton film Jangan sok jadi sutradara Gak seru filmnya Ini film islami tentang seorang pahlawan seorang tokoh Rupanya dia suka nolong janda-janda orang fakir bagi duit dan sebagainya Rupanya ada penjahat empat yang ngerti dia suka bawa duit Lewat di jalan semak gelap wah sudah ada empat bawa parang Anda enak jadi penonton langsung astaghfirullah Tidak ya Allah Anda mela seorang pahlawannya kan begitu tuh sutradara Mas sudah tahu itu ketemuan polisi nanti itu Belum apa-apa sudah ketergok sama orang Kalau jadi sok jadi sutradara kan gak enak ceritanya Eh sudah tahu ini Ini bakal lihat sukses Jangan sok jadi sutradara Anda bukan sutradara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa salli ala sayyidina muhammad Yang sudah semaksimal mungkin yang kita lakukan itu Tapi kemudian tidak sesuai dengan kita yang kita harapkan Itu yang disebut dengan takdir Atau apa mungkin dalam konteks rezeki ini Apa mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan Untuk meningkatkan kualitas rezeki yang kita dapat Dasar hukumnya adalah tadi Bahwa rezeki kita telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana dengan usaha kita Bagaimana dengan kerja keras kita Yang Alhamdulillah kalau kemudian Dengan kerja keras itu Kita menerima hasil Yang sesuai dengan yang kita harapkan Tapi bagaimana kalau tidak Apakah itu yang disebut dengan takdir Tapi lalu bagaimana dengan usaha kita Terima kasih Bu ya Terima kasih Pak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu yang soleh Usaha panjatan doa Yang kita lakukan adalah Bagian dari rentetan takdir Fahami dulu ini Usaha Anda adalah bagian daripada rentetan takdir yang panjang Dari mulai Anda dilahirkan sampai nanti panjang umur wafat Rentetan takdir Maka dalam pandangan Allah tidak ada yang berubah Bahwa Anda harus sukses Ya sukses biarpun diganggu orang Di pandangan Allah Cuman kan kita tidak tahu Cuman perjalanan takdir di pandangan mata manusia berubah-rubah Coba Anda lapar Untuk bisa menjadi kenyang bagaimana Ibu yang solehah Cukup dengan doa Tidak Anda ngambil nasi untuk makan Wajib usaha Apakah Anda berkata usaha Anda tidak ada gunanya Tidak bisa Biarpun Anda belum tentu kenyang loh ya Itu Anda mau makan Keselek Tidak bisa makan Eh masuk rumah sakit Batal pada usaha Anda baru makan muntah lagi Rupanya ada yang tidak beres di makanannya Padahal sudah usaha Jadi Usaha Anda dalam mencari riski Tidak beda dengan usaha Anda untuk menghilang kendahaka Wajib usaha Apakah nanti hasilnya Allah yang tahu Kita belum tahu Yang banyak adalah setiap yang berusaha Allah kasih Dalam pandangan kita Saya lapar Saya makan kenyang Tadi bagi lapar sebelum sarapan Setelah sarapan kenyang Kan begitu Ada sampai hari ini lapar Sudah lapar Usaha rupanya diambil sama temannya kehabisan Sampai sekarang belum sarapan Itu lihat pucek makanya Adalah sudah usaha Tapi tidak dapat Nah Jadi kalau bicara tentang takdir Jangan sok kita jadi Tuhan Jadilah hamba yang serius Gambarannya biar Anda menjadi hamba yang serius Anda tidak tahu apa yang terjadi Tapi Anda Harus mengikuti petunjuk sunnatullah Kalau misalnya Dari sini mana tempat paling dekat Stasiun Stasiun Gambir Mana jalannya Gambir itu Kesini Gambir kesini kan Itu Oke saya buat contoh Ibu Jam 12 siang Ibu boleh mengambil uang Ini berandai-andai saja 10 juta di Gambir sana Di stasiun Gambir Jalannya ini kelihatan tuh Ibu yang cerdas Tentu akan meniti jalan ini Untuk mendapatkan duit 10 juta Ibu perlu Apakah kira-kira Ibu yang cerdas ngomong Saya lewat jalur sini aja ada Insya Allah Kalau saya nyampe ke Gambir Pasti nyampe ke Gambir Ada atau tidak 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 ada kan Kalau cerdas Ikuti niti Kerja dong Kalau ingin dapat riski Cari riski yang benar Maka anda titih jalan menuju Gambir Ngambil duit 10 juta Harus dong Anda orang cerdas Makanya usaha Tadi mas ibu bilang Usaha dong Jangan mengatakan Kalau mau catah saya kaya Nanti pasti kaya Itu kayak tadi Sudah duitnya disana Tak tanya muter Jalan kesini Jalannya beda Cuman lihat Ini bicara tentang Di mata kita Harus gitu Anda lewat sini Tapi anda Tidak boleh memastikan Yang lewat sini Ini pasti dapat Anda lewat sini Tatonya apa Subhanallah Jalan ditutup Ada Pak Presiden Lewat Telat Jam 12 Belum nyampe ke Gambir Tidak dapat duit Padahal anda sudah Mengikuti jalan Itu bisnis gagal Ibaratnya begitu Eh yang jalan kesini Itu sok takdir Kalau mengcatah Saya pasti dapat Anda pasti nyalakan Dasarnya orang gak bener Menggambir sana Kalau lewat sini Tak tanya disitu Ke teman-temannya Eh yuk naik mobil Ikut saya ikut taksi Kemana ikut aja Nyampe gambir dia Cuman dia gak tau Kalau bakal ketemu taksi Jadi jangan sok tau Apa yang akan terjadi Makanya ada orang Ikut jalur bener Bisa saja Motornya tabrakan Dan begitu Tapi anda gak usah Sebelum tabrakan Ngomong Jangan-jangan saya tabrakan Gak lewat situ Maka anda Makanya usaha semaksimal mungkin Kalau ternyata Usaha anda Belum diberi oleh Allah Bukan usaha anda Tidak ada nilainya Bagi orang beriman Anda sudah bener Menjalankan sunnatullah Cuman bedanya Allah belum beri saat ini Anda di dunia Tapi tetap berusaha Gak boleh putus asa Maka berharap lah Mungkin esok hari Mungkin lusa Mungkin berikutnya Sampai kapan Sampai nanti akan diberi Di akhirat Gak boleh putus asa Jadi jangan mengatakan Usaha saya sia-sia Tidak boleh Makanya itu kegagalan Dan kesuksesan Bagian daripada takdir Makanya kita gak boleh Berprasangka Takdir buruk Ibu mau bisnis Dalam dugaannya gimana Optimis atau pesimis Optimis dong Wah nanti bisnis Nanti saya bangkrut Saya gak bisa dagang Atau nanti Nanti saya mau jalan Kesana naik mobil Nanti tabrakan Gak jalan Enggak Saya jalan Insya Allah selamat Kalau ternyata ada Insiden Lain cerita Maka pandanglah Jadi ibu Gambarannya begini Sederhana Membaca takdir itu Kayak anda nonton film Jangan sok Jadi sutradara Gak seru filmnya Ini film islami Tentang seorang Pahlawan Seorang tokoh Rupanya dia suka Nolong janda-janda Orang fakir Bagi duit Dan sebagainya Rupanya ada penjahat Empat yang ngerti Dia suka membawa duit Lewat di jalan Gelap Wah sudah ada Empat bawa parang Anda Enak jadi penonton Langsung Astagfirullahaladzim Lailah Anda membela Seorang pahlawannya Kan begitu Sutradara Sudah tahu Ketemuan polisi Nanti itu Belum apa-apa Sudah ketergok Sama orang Kalau jadi Jadi sutradara Kan gak enak Ceritanya Eh sudah tahu Ini Ini bakal Sukses Jangan Jadi sutradara Anda bukan sutradara Kita pelaksana takdir Maka dari itu Jalani Mana Allah memberikan Petunjuk kepada kita Sunnatullah Kalau pengen sehat Makan sehat Jangan sok tahu akal Gak berusaha sehat Gak boleh Gak akan sehat nanti Ya pun ternyata Ada orang Gak berusaha sehat Sehat terus ada Tapi makanya Allah memberikan kepada kita Akal Ibu yang soleha Jalani Sesuai Sunnatullahi Kalau pengen punya anak Ia menikah Gak ada orang berkata Saya ingin punya anak Banyak Tapi bismillah Karena Allah Gak pakai menikah Ya gak bisa Atau sama Saya menikah Tapi insya Allah Gak pakai hubungan Suami istri Insya Allah punya anak Gak ada Harus usaha dong Biarpun ada orang Menikah hubungan Suami istri Tidak punya anak Tidak usah Menyalahkan usaha Baik Seperti itu gambarannya Hati-hati Ada sebagian orang Main takdir 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 yang tahu Allah Kita tidak tahu Bahkan doa Apakah merubah Tidak merubah Usaha apakah merubah Di mata Allah Tidak merubah Tapi di mata kita merubah Saya haus Saya minum Hilang dahaga Di mata saya berubah Makanya Pandanglah kehidupanmu Dengan mata manusia Yang akan berubah Dengan khusnudan Kepada Allah Insyaallah Anda sukses Sehari gitu Jangan berkata Aduh Mas Ibu bicara Tentang bisnis Segala macam Aduh Saya modal Enggak punya Siapa yang Nyangka Eh punya mantu Punya modal Modal Model dan modal Itu saja insyaallah Terima kasih Semoga Allah Mudahkan kita Untuk menjalan hidup Dengan benar Tolong usaha Bisa menjadi baik Bisa menjadi sukses Itu hajib Jangan sampai tidak usaha Dan ada nilainya Yang terakhir Seorang beriman Usaha di dunia Kalau belum Allah beri Allah akan beri di akhirat Lebih dahsyat lagi Asalkan niatnya baik Baik Masya Allah Syakran jazilan Buya Atas jawabannya Sipo ada yang tambahkan Persilahkan Seperti ini Sampaikan Buya tadi Kita gak tahu Takdir final kita Kan ini kan kata kita Oh ini takdir saya Kan kata kita Finalnya gimana Kita belum tahu Ya tugas kita Ikhtiar Oke itu satu hal Kedua Ini dari segi Apa ya Analisa kita Secara manusia Secara rasional Makhluk yang berdiri Di atas bumi Saya ngasih Konsultasi bisnis itu Ada mungkin ribuan kali Hampir tiap hari Kemarin iya Ya besok hari Senin juga iya Terus gitu Ya tadi malam itu Kemarin itu Seharian Dari jam 8 Pagi Siang Sore Sampai malam Sampai jam 9 Terima malam Alhamdulillah Ya istirahat Langsung kesini Nah besok pagi Nyambung lagi Dari macam-macam orang Jadi yang orang mengatakan Saya sudah menyempurnakan Ikhtiar Saya sudah sungguh-sungguh Pas kita cek Enggak Belum Mungkin misalnya nih Kalau orang jualan Dia sudah posting Sudah pakai brosur Sudah buka stand pameran Misalnya gitu ya Sudah jungkir balik lah Dari pagi sampai sore Dari pagi sampai maghrib Tapi ternyata Ada ikhtiar lain Yang belum dia lakukan Contoh Istrinya belum tentu Ridok sama dia Dan dia tidak mengupayakan Ridok istrinya itu Ada keselnya Ada mangkelnya Nah tadi kita dah bahas Itu pengaruh gak ke rezeki Pengaruh Ya jadi selarasan dulu Sama istri Nah apalagi orang tua Ada juga satu hal Dua hal yang Orang tua gak senang sama dia Orang tua gak ridok sama dia Ya Pengaruh kan ke rezeki Mengaruh juga Jadi ada ikhtiar yang kelihatan fisik Ada juga yang gak kelihatan Kita sebutnya Ikhtiar bumi Ikhtiar langit Ya Terus katanya sungguh-sungguh Pengen cari rezeki Tapi kok gak tahajud Kan aneh Kalau memang serius Dengan himpiannya Dengan hajatnya Ya Tahajud Kalau bagi saya tahajud itu singkatan Tahajud Tau-tau hajat terwujud Kalau serius Pasti bangun jam 4 Atau sebelum jam 4 Kalau berat bangunnya Berarti gak serius Borok-borok Mau bangun bisnis Bangun tahajud aja gak bisa Gimana ceritanya coba Ya Borok-borok mau bangun rumah tangga Bangun pagi aja sulit Ini kan repot Akhirnya gak bisa bangun rumah tangga Cuma bisa ular tangga Ya kan Jadi yang katanya Sudah menyempurnakan ikhtiar Sudah sungguh-sungguh Kadang-kadang mohon maaf Saya belum melihatnya seperti itu Atau kadang-kadang Memang gini Allah itu kan meletapkan di muka bumi ini Sunatullah Hukum alamnya Kita misalnya Mohon maaf pakai brosur doang Brosur doang Yaudah pasar cuma segitu Padahal Kalau kita pakai brosur Dan sosial media Mungkin jangkauannya lebih luas Jadi katanya sungguh-sungguh Mungkin satu aspek sungguh-sungguhnya Aspek lainnya itu belum Ya Nah zaman sudah berubah Sekarang ada Instagram Sekarang ada TikTok Oke lah Kita ngomong optimasi Instagram aja Sudah optimal gak Instagramnya Jangan berpikir Oh Mas Ipoh karena Orang-orang yang ini terkenal Centang biru Pasti followernya banyak Gampang di Instagram No Saya backgroundnya trainer Kita waktu di Facebook Alhamdulillah rame Pas di Twitter rame Karena apa? Bermain kata-kata Masuk Instagram Gak pakai kata-kata Main apa? Foto dan video Saya demi Allah kaget luar biasa Posting ini Posting itu gak ngefek Bener Tahun-tahun pertama kayak gitu Bukan sehari dua hari ya Bertahun-tahun Jadi kita pun belajar Bagaimana algoritma Yang bagus di Instagram itu Nah setelah belajar Belajar Alhamdulillah ada perubahan-perubahan Kalau teman-teman lihat Instagram saya Itu ada sekarang 6 audio lagi viral 6 audio Lagi jalan semuanya Ternyata untuk viral pun Ada ilmunya Gak tahu ilmunya Gak jadi juga Kalau kita lihat sekiranya saja Wah saya udah posting Masipo Tapi postingnya gimana? Jadi kadang-kadang bukan soal Kuantitas saja Tapi intensitasnya Dan kualitasnya juga Bukan sekedar sering posting saja Tapi kualitas postingnya Seperti apa? Ya Sama juga Saya udah prospek orang Masipo Ketemu orang Oke Yang diomongin itu apa? Jangan-jangan kita ngomongnya Pak tolonglah beli Tolonglah beli Nah ini orang gak akan beli banyak Pertama orang gak mau beli Andai kata beli Biasanya belinya gak banyak Tapi kalau kita menawarkan kebutuhan dia Orang belinya banyak Bahkan kita tidur di rumah pun Kita dicari orang Ya jadi definisi Menyempurnakan ikhtiar pun Ini mesti ditelistik lagi Karena saya ribuan kali Ngalamin lihat ini Ternyata ada aspek Yang belum sempurna Ada aspek yang belum Dia lakukan sebenarnya Entah itu ikhtiar buminya Entah itu ikhtiar langitnya Nah sambil jalan Kita baik sangka sama Allah Contoh ginilah Teman-teman ya kan Udah jadi om Udah jadi tante gitu ya Punya ponakan Ponakan kita ikhtiar Cari kerjaan Magang, magang Ngelamar, ngelamar Ditolak dimana-mana Magangnya sebentar Habis itu dilepasin lagi Sama kantornya Magang satu hari Dua hari dilepasin Sama perusahaannya Tapi dia cari terus Kalau bisa kerja-kerja Kalau gak magang Ngelamar terus dimana-mana Akhirnya berbulan-bulan 6 bulan Gak dapet tuh pekerjaan Sekarang saya mau tanya Ini jujur Kita sebagai paman Sebagai om Kita sebagai tante Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Sedih Apa lagi? Terharu Tersentuh Dan ada bawaan pengen bantu Betul kan gitu ya Kalau kita aja kayak gitu Pada ponakan kita Apalagi Allah kehambaknya Jadi kesungguhan kita itu Keringat kita itu Benar kata Bu Yang gak mungkin sia-sia Pasti ada buahnya Cuma mungkin hari itu Belum kelihatan Karena itu tadi kita belajar ilmunya Andai kata belum closing sekalipun Belum dapat sekalipun Aku dapat banyak hari ini Sudah nawarkan Sudah nawarkan apa? Dapat database Dapat silaturahim Dapat pengalaman Ngasah skill Mudah-mudahan dapat pahala juga Karena Allah itu berikhtiar Aku dapat banyak hari ini Bukan ngomong capek Ya Buya misalnya hari ini Mengajar Saya yang hari ini Mengajar Ya Capek gak? Ya capek juga Tapi daripada ngomong capek apa? Dapat banyak hari ini Kalau teman-teman menerapkan Insya Allah Amal jariah buat saya Amal jariah buat Buya Ya Jadi kita buang kata capeknya Aku dapat banyak hari ini Orang Islam Kalau capek Insya Allah itu gak ada kata capek Dapat banyak semuanya Seseorang yang gak jelas Ya Ngebut-ngebut di jalan Capek juga Dapatnya gak jelas Gak bisa ngomong Dapat banyak hari ini Gak bisa Orang Islam Kalau capek Insya Allah dapat banyak hari ini Buang kata capeknya Ya Jadi tolong nanti Di definisi ulang Di evaluasi ulang Yang katanya sudah menyempurnakan Ikhtiar tadi Karena kan setiap industri kita Setiap bidang kita ini kan beda-beda Contoh Seorang arsitek Mungkin yang diperlukan adalah Bukan soal postingan Ya Yang diperlukan adalah Bagaimana rancangan yang bagus Rancangan yang bagus Dan hubungan baik sama developer Kan kayak gitu Ya Notaris juga Suksesnya dia adalah Bukan soal postingan Postingan Enggak Gak bisa juga pakai iklan Suksesnya notaris adalah apa? Membangun hubungan baik Dengan siapa? Pihak perbankan Dan pihak developer misalnya Nah bisnis kita beda-beda Tapi definisi Maksud saya Menyempurnakan ikhtiar Itu memang beda-beda Kita tolong cek dulu Sudah sempurna gak Ikhtiarnya Ya Tahajudnya Ridho orang tuanya Pasangan mendukung atau tidak Dimana-mana Hukum alamnya tuh ya Kita bertengkar sama Coba ya dimanapun itu Makanya pepatah Jawa bilang Rumah tangga tuh Kalau gak guyup Rezeki tuh pasti hancur Nah itu rumah tangga Bisnis juga sama Bertengkar sama partner Itu pasti rezekinya gak bagus Jadi memperbaiki hubungan sama partner Itu pun bagian dari ikhtiar Partner ridho sama kita Itu pun bagian dari ikhtiar Kita ridho sama partner Itu pun bagian dari ikhtiar Ya jadi kalau bermitra itu Berpartner itu Pastikan saling Saling ridho satu sama lain Mungkin aku dapat 60 Dia 40 Atau dia yang 60 Aku 40 Ridho Dia kurang kerjanya sedikit Kita lebih banyak kerjanya Ridho Itu memperlancar rezeki semuanya Di partner Di pasangan Di orang tua Kan gitu ya Jangan ambil hak orang lain Ya Karena ya tadi kita ngejar sunahnya Ngejar sunahnya Tapi ngambil hak orang lain Jatuhnya dosa Wah saya gak pernah ngambil hak orang lain Masih pula saya ikut pengajian Jangan-jangan Kita gaji telat kasih ke karyawan Ini banyak Di teman-teman UMKM Banyak seperti ini Atas asas apa Bisnisnya masih pas-pasan Masipo Itu hak orang harus dikeluarin Ya Kalau bisnis besar Pusat besar Biasanya itu gaji udah on time Kalau bisnis kecil itu Sering gaji gak on time Kalau Nabi bilang Bayar sebelum apa Keringannya kering Oh dia kerjanya gak pake keringan Masipo Pake AC ya soalnya Tetep dibayar Itu analogi doang Itu perubahan doang Jadi memang gajian tanggal 28 Tanggal 28 gaji Kasih keluar Kita nahan-nah orang Rezeki kita juga ketahan Jangan-jangan Nah ini kan banyak aspek Maksud saya Ya Kita kan kalau bahas ini kan kepanjangan Tapi intinya Kita coba definisi ulang Menyempurnakan ikhtiar itu Seperti apa Nah mudah-mudahan diperbaiki Macam-macam ikhtiar Insya Allah bagus rezekinya Karena Allah seneng pada orang Yang menyempurnakan ikhtiar Yang terus melakukan perbaikan-perbaikan Kalau istilah saya itu namanya ITP Improve the process Dan itu ayat Al-Quran Pertolongan Allah itu datang Pada siapa Pada yang improve the process Insya Allah Mungkin itu dari saya Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam